Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini bersama Bu Inung kita akan belajar tentang indikator asam basah Apa itu indikator asam basah? Indikator asam basah adalah zat-zat yang memiliki warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan larutan yang bersifat basah Sebagai contoh, indikator metil cingga akan memberikan warna kuning pada larutan NaOH yang bersifat basah dan memberikan warna merah pada larutan HCl yang bersifat asam Perubahan warna larutan indikator asam basah memiliki rentang tertentu yang disebut dengan trayek indikator Trayek beberapa indikator asam basah dapat dilihat pada tabel berikut ini Cara membaca trayek perubahan warna indikator Untuk indikator metil cingga Trayek pH 3,1 sampai 4,4 Warna pada pH rendah merah Warna pada pH tinggi kuning Jika digambarkan dalam bentuk garis bilangan Sesuai dengan trayek pHnya 3,1 sampai 4,4 Jika pH larutan kurang dari 3,1 akan memberikan warna merah Jika pH larutan lebih dari 4,4 akan memberikan warna kuning Jika pH larutan antara 3,1 sampai 4,4 akan memberikan warna jingga Warna jingga ini merupakan warna antara merah dan kuning Untuk indikator metil merah Trayek pHnya adalah 4,4 sampai 6,0 Warna pada pH rendah merah Warna pada pH tinggi kuning Jika digambarkan dalam bentuk garis bilangan Sesuai dengan trayek pHnya 4,4 sampai 6,2 Jika pH larutan kurang dari 4,4 akan memberikan warna merah Jika pH larutan lebih dari 6,2 akan memberikan warna kuning Sedangkan jika pH larutan antara 4,4 sampai 6,2 akan memberikan warna jingga Warna jingga ini merupakan warna antara merah dan kuning Untuk indikator brom timol biru atau biasa disingkat dengan BTB Trayek pHnya adalah 6,0 sampai 7,6 Dengan warna pada pH rendah kuning Warna pada pH tinggi biru Jika dibuatkan garis bilangannya sesuai dengan trayek pHnya 6 sampai 7,6 Maka pada pH kurang dari 6 akan memberikan warna kuning Jika pH larutan lebih dari 7,6 akan memberikan warna biru Apabila pH larutan antara 6 sampai 7,6 akan memberikan warna hijau Warna hijau ini merupakan warna antara kuning dengan biru Untuk indikator penolf talin atau biasa disingkat dengan PP Trayek pHnya adalah 8,3 sampai 10 Warna pada pH rendah tidak berwarna Warna pada pH tinggi merah keunguan Jika dibuat garis bilangan sesuai dengan trayek pHnya Yaitu 8,3 sampai 10 Maka jika larutan pHnya kurang dari 8,3 Ini akan tidak berwarna Sedangkan jika pH larutannya lebih dari 10 Maka akan memberikan warna merah keunguan Jika pH larutan antara 8,3 sampai 10 Maka akan memberikan warna pink Atau merah muda Warna pink ini merupakan warna antara tidak berwarna dengan merah Penentuan pH larutan dengan menggunakan indikator asam basah Sebuah indikator biasanya hanya menunjukkan sebuah rentang pH tertentu Dan tidak menunjukkan sebuah nilai pH yang pasti Oleh karena itu Diperlukan indikator lain untuk mempersempit Tentang perkiraan pH sampel yang akan diuji Jadi jangan hanya menggunakan satu jenis indikator Tapi semakin banyak jenis indikator Maka Kemungkinan pHnya juga akan semakin Tepat Contohnya Seorang analis ingin menentukan pH sampel air limbah Dengan cara menguji air limbah tersebut Dengan beberapa indikator asam basah Dari hasil pengujian Diketahui data sebagai berikut Pembahasannya Untuk limbah 1 Indikator metil jingga Treyek pHnya adalah 3,1 sampai 4,4 Dengan perubahan warna merah ke kuning Sampel memberikan warna kuning Sehingga pH sampel diperkirakan lebih dari 4,4 Jika dibuat gambar garis bilangannya adalah seperti ini Karena pHnya lebih dari 4,4 Maka kita arsir pH 4,4 ke atas Berwarna kuning Indikator metil merah Treyek pHnya 4,4 sampai 6,2 Dengan perubahan warna merah ke kuning Sampel memberikan warna jingga Sehingga pH sampel diperkirakan 4,4 sampai 6,2 Kita tahu bahwa warna jingga itu merupakan warna antara merah dengan kuning Sehingga pHnya diperkirakan antara 4,4 sampai 6,2 Jika dibuat gambarnya Seperti ini Warnanya jingga Maka pHnya adalah sekitar 4,4 sampai 6,2 Indikator brom timol biru Treyek pHnya 6,0 sampai 7,6 Dengan perubahan warna kuning ke biru Sampel memberikan warna kuning Sehingga pH sampel diperkirakan kurang dari 6,0 Jika digambarkan garis bilangannya Seperti berikut ini pH larutan kurang dari 6,0 Indikator brom timol stalin Treyek pHnya 8,3 sampai 10 Dengan perubahan warna Tak berwarna menjadi merah Sampel memberikan warna tidak berwarna Sehingga pH sampel diperkirakan kurang dari 8,3 Jika digambarkan garis bilangannya pH sampel kurang dari 8,3 Seperti ini Jika gambar garis bilangan digambungkan Maka Nah ini tadi adalah gambar dari metil jingga Perkiraan pHnya adalah 4,4 ke atas Metil merah Perkiraan pHnya adalah Antara 4,4 sampai 6,2 Dengan BTB Perkiraan pHnya adalah kurang dari 6 Sedangkan dengan indikator PP Perkiraan pHnya adalah 8,3 ke bawah Atau kurang dari 8,3 Nah kita tarik Satu garis lurus Dimana semua indikator ini terkena arsiran Nah kita dapatkan pH 4,4 Pada metil jingga terkena Pada metil merah terkena Pada BTB terkena Pada PP juga terkena arsiran Kemudian pH yang sebelah kanannya Itu kita bisa lihat Di daerah 6 Nah Pada metil jingga 6 juga terkena arsiran Pada metil merah 6 juga terkena arsiran Pada BTB 6 juga terkena arsiran Dan pada PP Juga terkena arsiran Ini adalah angka 6 Sehingga Yang terkena arsiran Itu adalah Pada pH antara 4,4 sampai 6,0 Sehingga Dapat disimpulkan Bahwa pH limbah 1 Itu adalah Antara 4,4 Sampai 6,0 Berdasarkan contoh pembahasan limbah 1 Coba Anda memperkirakan Berapa pH limbah 2 Selamat bekerja Dan selamat mencoba Semoga Berhasil Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih